TikTok lagi, TikTok lagi. Memang ya, sejak kemunculan TikTok, skincare rutin semakin beragam. Ada yang minum pakai klorofil, ada yang mengompres wajah dengan es. Eh, sekarang ini muncul tren baru, namanya slugging. Metode slugging bisa bikin efek kulit jadi selembut bayi. Caranya hanya perlu mengoleskan petroleum jelly pada wajah sebelum tidur. Mudah sekali kan? Untuk detailnya, Nidhi akan menjelaskan dalam video ini. Kalau kamu baru pertama kali nonton video dari Pricebook Beauty, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, Nidhi akan bahas dulu apa itu slugging. Jadi, slugging itu adalah metode pengaplikasian petroleum jelly pada wajah. Dikarenakan metode ini memberikan efek kulit yang kinclong dan slimy, tampilannya jadi mirip slug. Makanya, muncullah istilah slugging. Efeknya mampu mengunci, memaksimalkan kelembapan kulit, dan mencegah hilangnya air pada kulit. Jadi, kelembabannya tak hanya terasa pada malam hari saat diaplikasikan, tapi juga ketika bangun di pagi hari. Selain memaksimalkan kelembapan, slugging juga dapat membantu proses penyembuhan skin barrier. Yup, seiring bertambahnya usia, kulit yang sering terkena polusi, paparan seram matahari, atau skincare yang keras bisa membuat skin barrier rusak. Setiap metode dan kandungan skincare yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis kulit penggunanya. Oleh karena itu, sebelum melakukan slugging, kamu perlu mengenal jenis kulitmu sendiri. Metode ini sangat cocok untuk kamu yang memiliki kulit kering dan dehydrasi. Bahkan, jika digunakan setiap hari, juga cenderung aman. Sebab, sifatnya non-comendogenic. Teksturnya itu cenderung besar, sehingga tidak akan muat masuk ke dalam pori-pori. Tapi, kalau kulitmu berminyak atau sedang mengalami breakout, sebaiknya gunakan lebih jarang atau tidak sama sekali. Sebab, bisa jadi kulitmu malah semakin breakout. Hal ini dikarenakan, petroleum jelly memiliki sifat yang meninggalkan minyak, sekalipun sudah didiamkan dalam waktu yang lama. Pada akhirnya, kulit jelly tidak bisa bernafas, teriritasi, atau menstimulasi jerawan. Hal ini diungkatkan oleh Dr. Mojol dalam Cosmopolitan.com. Walaupun begitu, dengarkan kulitmu sendiri ya, Biris. Sebab, setiap kulit punya kebutuhan yang berbeda-beda. Apabila kulitmu kering, tapi ternyata tidak cocok, sebaiknya penggunaan dihentikan atau dikurangi. Sebaliknya, jika kulitmu berminyak, tapi ternyata cocok, bisa dilanjutkan penggunaannya. Tentu saja, saat menggunakan skincare, kegiatan saling mencampur skincare sering dilakukan. Tapi, kamu tak boleh lupa, kalau kandungan skincare perlu diperhatikan. Sebab, ada beberapa kandungan skincare yang tidak cocok dicampur. Begitu juga dengan petroleum jelly. Menurut Dr. Parcells dalam L.com, sebaiknya jangan mencampurnya dengan skincare berbahan aktif seperti alpha-hidroxyacids, beta-hidroxyacids, atau retinoid. Sebab, bahan-bahan aktif ini mampu meningkatkan konsentrasi bahan kimia dan akhirnya bisa menyebabkan hasil yang tidak pasti pada kulitmu. Sebaiknya untuk slugging, kombinasikan dengan skincare yang memiliki humaxans di dalamnya dan mampu menghidrasi kulit. Misalnya, seperti skincare dengan kandungan aloe vera dan madu. Hal ini dikarenakan, slugging tidak mampu melembabkan kulit dengan sendirinya, tanpa adanya produk pelembab lainnya. Ia hanya bekerja untuk memaksimalkan kelembaban tersebut dan mencegah hilangnya kelembaban. Sekarang, mari pelajari langkah-langkah melakukan slugging secara detail. Ada beberapa cara yang Nidia temukan dalam L.com dan Cosmopolitan.com. Pertama, kau bisa mencuci bersih wajahmu, melakukan eksfoliasi, melembabkan kulit dengan produk berbahan mactans, dan terakhir, lapisi kulitmu dengan petroleum jelly. Cara kedua, kau bisa melakukan skincare rutin seperti biasa, termasuk menggunakan serum ataupun asens kesukaanmu. Tapi hilangkanlah bagian penggunaan face oil dan spot treatment. Setelah itu, akhiri dengan penggunaan petroleum jelly. Apabila kamu kurang suka dengan sensasi sticky yang dihasilkan dari teknik slugging, mungkin cara ketiga ini lebih tepat untuk kamu. Caranya adalah dengan menggunakannya seperti wash-off mask. Langkahnya adalah dengan mencuci bersih wajahmu, kemudian aplikasikan petroleum jelly, diamkan beberapa jam, lalu bersihkan dan lanjutkan ke setiap skincare rutinmu. Pengaplikasian petroleum jelly tidak perlu tebal-tebal kok, biris. Kamu hanya perlu menggunakannya sesuai kebutuhan kulitmu. Yang penting, seluruh wajah sudah kena. Mungkin kamu bertanya-tanya bagaimana dengan tingkat keamanan slugging ini. Tenang, biris. Dalam Birdie.com, dermatologi Seranella Hirsch mengatakan kalau petroleum aman digunakan untuk kulit. Bahkan, American Academy Dermatology mengatakan kalau petroleum jelly bisa digunakan pada kulit bayi atau aksim. Jadi, dipastikan efeknya tak akan membuat kulitmu jadi iritasi. Namun, yang perlu kamu pastikan adalah merek dari petroleum jelly yang kamu gunakan. Sebagai gunakan yang ada tanda USP-nya. USP maksudnya adalah aman digunakan untuk makanan, obat-obatan, atau penggunaan medis. Berdasarkan standar Amerika Serikat. Kamu juga bisa cek petroleum jelly yang aman digunakan pada ndc-list.com. Sebagai contoh, produk yang aman digunakan adalah Vaseline, Q-Rave, dan Aquaphor. Sekarang udah kenal kan dengan metode slugging? Jangan lupa diingat poin-poinnya sebelum melakukan metode ini ya. Kalau gitu, Nidya pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jauh bilah!